Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Militer Azerbaijan merilis video dari bom khusus yang mereka gunakan ketika perang Nagorno-Karabakh jilid 2 Kita tahu bahwa sang bintang dalam perang Nagorno-Karabakh pada tahun 2020 yang lalu itu adalah drone tempur asal Turki, yaitu Bayraktar TB2 Dan kemarin, otoritas Azerbaijan merilis video yang menunjukkan bagaimana mereka mengeliminasi target berukuran besar menggunakan bom pintar dimana videonya terdokumentasi dengan baik oleh drone TB2 Jika kita sering melihat TB2 mengeliminasi target alutsista darat seperti tank, sistem artileri, sistem pertahanan udara, dan alutsista lapis bajal lainnya Menggunakan rudal yang dibawa oleh TB2 Maka pertanyaannya adalah Bagaimana cara TB2 untuk mengeliminasi target berukuran besar Seperti bangunan, bunker, depot amunisi, markas sementara, dan target bangunan lainnya Jawabannya adalah Menggunakan bom pintar seberat 250 kg bernama GFAB-250LG Airbomb Bom ini adalah bom fragmentasi berdaya ledak tinggi yang dipandu menggunakan laser hasil kerjasama antara Azerbaijan dan Turki Lantas, bagaimana caranya militer Azerbaijan mengirimkan bom ini ke targetnya Yaitu aset-aset penting militer Armenia Tidak mungkin diangkat oleh TB2 Karena TB2 mempunyai pilot maksimal hanya 150 kg Jawabannya adalah dengan menggunakan jet tempur Jadi, bom pintar GFAB-250 ini dibawa oleh jet tempur Sukhoi Su-25 Azerbaijan Kemudian, TB2 memandunya menggunakan laser untuk menghantam targetnya Karena bom pintar ini merupakan hasil kerjasama antara Turki dan Azerbaijan Maka tidak akan sulit mengintegrasikan GFAB-250 dengan TB2 Dan kurang lebih seperti itulah Kerjasama yang membuahkan kesuksesan besar antara Turki dan Azerbaijan Yaitu, memenangkan perang di Nagorno-Karabakh Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!